Wilayah Klan Tulang, Laut Tulang Misterius, puluhan juta mil tanah merah, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Pada saat ini, segala jenis lampu pembasmi memenuhi udara, dan kabut hantu di angkasa mengembun menjadi sungai suci yang mencapai langit. Dari waktu ke waktu, cahaya Buddha terlihat meledak dari pusat medan perang. Ledakan, pertempuran tingkat Tianzun begitu sengit sehingga tidak ada yang berani mendekati medan perang, dan bahkan bintang-bintang di atas Laut Bon pun terguncang. Dunia nyata, dunia lihentian, dan dunia ketiadaan hancur dan bercampur. Delapan pendeta kiamat di Kuilbon semuanya kaget saat mengetahui bahwa orang yang dicegat dan dibasmi sebenarnya tidak terlihat. Beberapa panggilan ditujukan kepada setengah leluhur. Beberapa orang memasuki surga lihen dan bergegas ke surga abadi untuk membawa bala bantuan. Tidak ada yang berani pergi ke Laut Tulang Misterius untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Immortal dan Boundless tidak akan berani ikut campur dalam duel level ini, apalagi mereka. Zhang Ruochen sedang duduk di tepi danau mayat tidak jauh dari medan perang. Ada sebuah meja besar di depannya, dan dia sedang bermain dengan lonceng perunggu yang dia ambil dari Zhuoyunzen. Ini adalah salah satu dari 65 lonceng penghancur dunia. Bagian belakang lonceng perunggu dicap dengan tulisan Gui Wei. Sebelum Zhang Ruochen menyerahkan lonceng penghancur dunia kepada Patriark Konfusianisme keempat, kedua kata ini tidak ada dalam belnya. Gui Wei berada di peringkat ke-20 di antara batang surgawi dan cabang bumi, mungkin peringkat Zhuoyunzen di antara para imam kiamat. 65 lonceng kiamat, tapi Jiazi hanya bertahan selama 60 tahun. Bagaimana cara mengatur lima pendeta kiamat lainnya? Zhang Ruochen bertanya. Zhuoyun benar-benar ingin menunda waktu dan menunggu penyelamatan. Dia tidak ingin menyinggung orang di depannya, jadi dia bekerja sama dan berkata lima lainnya adalah imam besar. Mereka adalah Longlin, Kaisar Leluhur, Kianshi, Yuan Chen, dan Hong Chen. Disu, Kianshi, dan Yuan Chen masing-masing adalah biksu dari alam semesta surgawi, alam pedang, dan alam neraka. Ini jelas disengaja oleh Zenzai untuk mengoordinasikan tiga kekuatan dengan lebih baik dan bekerja sama untuk membangun altar langit dan bumi. Sisik naga adalah pemimpin dari pendeta kiamat. Aku melihatnya sekali pada hari pendeta kiamat didirikan. Hanya sebagian tubuh, sisik, dan cakar naga yang muncul di langit, namun kepala dan ekornya tidak terlihat. Itu seharusnya menjadi klan naga yang kuat. Adapun Hong Chen, dia juga cukup misterius. Generasi muda belum pernah melihat penampilan aslinya. Wow, di langit berbintang, celah sepanjang ribuan mil terbuka, seperti langit dan bumi terkoyak, sungguh menakjubkan dan menakjubkan. Jimat yang tak terhitung jumlahnya, seperti air terjun hujan yang cemerlang, terbang keluar dari celah dan bergegas menuju pusat medan perang di Laut Mikingbon. Kekuatan spiritual yang mengerikan datang dari kedalaman alam semesta, mengunci liansi, suanyuan air, dan tau hitam putih. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang melihat pemandangan ini dan merasakan fluktuasi kekuatan mental menindas jiwa mereka. Para biksu di bawah alam dewa semuanya berlutut atau pingsan. Yan Wuxian, yang bersembunyi di dunia ketiadaan, tersenyum dan berkata Raja Surgawi Erjia dan tau hitam putih memiliki beberapa keterampilan, dan mereka benar-benar memaksa Murong Duiji untuk menyelamatkan mereka. Tampaknya yang tak kasat mata telah jatuh ke dalam asituasi putus asa. Jubah bela diri Cikunun ketat dan sosoknya tinggi dan lurus, dan dia berkata harus dikatakan bahwa tau tua itulah yang sangat cakep. Pencapaian kultifasi sebelumnya dari Raja Erjia dan tau hitam putih jauh dari sama sekuat mereka sekarang. Mereka pasti tidak menyembunyikan budidaya mereka. Tetapi tingkat budidaya telah ditingkatkan dengan metode rahasia. Yan Wuxian menganggup dan berkata melihat alam semesta, tidak banyak orang yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Kaisar Klan Tianji berkata Murong Duiji adalah setengah leluhur yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya keturunan langsung dari guru sejati abadi. Melalui keluarga Murong, menyebutkan kata Hongchen, pikiran tenang Zhang Ruochen berfluktuasi, dan dia memikirkan putrinya dan putri Ling Feiyu, Zhang Hongchen. Jika Zhuoyun benar-benar anak paling berbakat dari dewa leluhur Kaisar. Oleh karena itu, bakat kultifasi Zhang Hongchen jelas merupakan pesaing kuat untuk menjadi orang nomor satu di antara semua anak Zhang Ruochen. Dia telah menyempurnakan jalan ilahi kelas dua dan merupakan seorang jenius tingkat Yuanhui. Pencapaiannya dalam ilmu pedang adalah yang paling mendalam. Dia tidak hanya sepenuhnya memahami ilmu pedang satu kata Zhang Ruochen, dia juga mengintegrasikan ilmu pedang dan jalan kebenaran untuk menciptakan ilmu pedang kebenarannya sendiri. Setelah dia dan Zhang Xingchen mendapat masalah, salah satunya dipenjarakan di api penyucian Neterward oleh Zhang Ruochen dan menderita hukuman guntur dan api. Sumber keilahian dan tulang ketuhanannya dipotong, dan dibuang ke dunia fana. Api penyucian Neterward adalah bagian dari menara 72 lantai. Menara 72 lantai itu hancur berkeping-keping oleh penghancuran diri dewa leluhur apakah Zhang Hongchen masih hidup. Zhang Ruochen merasa bersalah setiap kali memikirkan masalah ini. Duri ini akan membuat hatiku sakit dari waktu ke waktu. Mengumpulkan pikirannya, Zhang Ruochen berencana untuk membunyikan lonceng kiamat. Temukan palu yang cocok, cari lama, keluarkan tongkat penakluk setan Wangqing. Sayangnya tongkat penakluk iblis Wangqing telah rusak dan memiliki beberapa retakan. Zhang Ruochen mengerutkan kening, lalu melemparkan tongkat penekan iblis yang terlupakan pada Lord Mingye, dan berkata, ini dia, ambillah tongkat itu untuk dikorbankan. Tuan Mingye adalah penilai barang yang baik. Dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah artefak ilahi. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu, dia pasti dapat memperbaikinya. Tembakan yang luar biasa, terima kasih guru atas hadiahnya. Lord Mingye segera bersujud dan memberi hormat. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultifasi tuannya, mampu membuat tuannya menyerah, berani menjadi musuh surga abadi, dan mampu mengambil alih posisi Wu Tian sebagai penguasa surgawi jelas merupakan keberadaan transcendent yang ada sebagai hal yang tabu di dunia. Kalau dipikir-pikir, tingkat kultifasinya tidak akan lebih lemah dari Kaisar Agung dan Tianmu. Zhang Ruochen mengeluarkan spanduk kepala manusia dan hendak membunyikan lonceng kiamat ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit berbintang. Di atas lautan tulang yang misterius, awan berkumpul. Jauh di atas, terdapat bintang-bintang yang melayang, yang semuanya bergerak secara teratur di alam semesta. Bab 4156 Rong Ziji akan datang. Warisan jimat yang tak tertandingi di dunia mungkin mampu bersaing dengan kuasi leluhur, tapi saya tidak tahu apakah cara lama bisa menghentikannya. Yan Ruochen berkata jika Anda bahkan tidak bisa menghentikan Murong Duiji, maka berbicara tentang menantang alam dewa adalah sebuah lelucon. Sial, sebuah lonceng, keras dan panjang, menyebar ke seluruh das santu. Kecepatan rambat bel melanggar batas aturan kecepatan dan dapat menjangkau ruang dan waktu. Yan Ruochen mengusap telinganya yang sakit, tidak ada lagi ejekan di matanya, dan berkata dengan hati-hati ini menarik, sepertinya dia adalah sebuah karakter, aku menantikan duel antara dia dan Murong. Lonceng yang baru saja dibunyikan adalah Zhang Ruochen yang menggunakan struktur berkepala manusia untuk membunyikan bel perunggu. Gelombang suara itu seperti gelombang air, mengalir deras ke langit, menghamburkan awan gelap di atas laut tulang misterius, dan menghancurkan semua hujan simbol yang mengalir dari celah-celah di angkasa. Bahkan planet-planet di langit berbintang pun meledak. Gelombang suara merambat sangat jauh bahkan para biksu di Candibon dapat mendengarnya dari jarak ratusan juta mil. Suara dan suara yang bagus. Berdiri di samping Zhang Ruochen, Zhuoyunzen, Dewa Mingye, dan Dewa Hecing tidak dapat mendengar apapun, seolah-olah mereka tuli. Tapi mereka bisa melihat bahwa jimat hujan di langit telah dimusnahkan. Jimat setengah leluhur anti-ji baru saja rusak. Kegembiraan di mata Zhuoyunzen menghilang, digantikan oleh kengerian dan ketakutan. Zhang Ruochen memegang lonceng perunggu di satu tangan dan kepala manusia di tangan lainnya, seperti seorang penjaga. Air danau mayat tidak jauh dari situ mendidih tanpa henti. Hoa, 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 tiga aliran cahaya melayang. Lingsi, Suanyuan kedua, dan pendeta tau hitam putih menekan makhluk tak kasat mata ke dalam menara pemurnian Dewa dan bergegas ke tepi danau mayat untuk menemui Zhang Ruochen. Suanyuan air memegang tongkat zen, penuh energi dan semangat juang, dan berkata Tianzun, mengapa kamu tidak pergi ke kuil tanpa tulang sekarang dan menghabisi para pendeta kiamat itu dalam satu pot. Pendeta tau hitam putih baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa gelombang suara membubarkan jimat murong duiji, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ayah angkatnya yang murahan, dan berkata basmi pendeta kiamat, kumpulkan lonceng kiamat yang lengkap, dan kebenaran kekuatan tempur ayahku pasti akan ditingkatkan ke level berikutnya. Silakan kunjungi alamat terbaru. Zhang Ruochen mengambil menara pemurnian Dewa dari Lian Si dan mengingatkan, tidak semua pendeta kiamat pantas mati. Jangan terlalu kejam. Amitabha, Suanyuan air melafalkan nama Buddha dan berkata jangan khawatir, Tuhan surgawi, Biksu malang itu adalah seorang kultifator Buddha. Dia berbelas kasih dan pasti akan mengawasi penganut tau hitam dan putih, jangan sampai dia tidak membedakan antara hitam dan putih, berkulit putih dan menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Siapa yang kamu bilang tidak membedakan hitam dan putih? Wajah pendeta tau hitam putih yang semula hitam seperti batu bara, kini menjadi lebih gelap. Zhang Ruochen menggunakan jari-jarinya untuk menggambar jimat di masing-masing punggung mereka dan berkata, silakan. Jika kamu menghadapi lawan yang tak terkalahkan, aktifkan jimat ini untuk melarikan diri. Penganut tau hitam dan putih melepaskan platform penekan jiwa, membawa dia dan Suanyuan kedua, menabrak ruang angkasa dan menghilang di depan Zhang Ruochen. Ling Xi sedikit khawatir dan berkata mungkinkah keributannya terlalu besar. Kors Nightmare belum setuju untuk membantu kita. Bagaimana jika kita memprovokasi perdana menteri abadi? Jika kamu memprovokasi saya, memprovokasi saya. Zhang Ruochen tampak sangat acu-ta'acu, dengan tanda hitam dan putih hidup dan mati muncul di matanya, memandangi kehampaan yang pecah di atas. Di ujung broken void, dalam jarak yang tak terhingga, saya melihat sesosok tubuh sedang duduk di atas kereta keledai. Ia mengenakan jubah putih konfusianisme, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kipas bulu dan shell sutra, tak bernoda di tubuhnya, sangat kontras dengan kekacauan kotor di gerobat keledai. Bab 4156 penyamaran akan segera hadir. Dia memegang gulungan bambu di satu tangan dan kuas tulis di tangan lainnya, menggambar pola rune di udara. Tiba-tiba, melintasi jarak ratusan juta mil, saya merasakan mata Zhang Ruochen yang mengintip. Dia mendongak dengan ekspresi berpikir, dan kemudian dengan goresan besar penanya, jimat yang baru saja dia gambar terbang keluar. Siapa kamu Yuan Chen? Ayo pergi ke das santu untuk ikut bersenang-senang. Murong Ziji memberikan instruksi kepada Yin Yuan Chen yang sedang mengemudi. Jimat yang melintasi ruang angkasa dan terbang menuju Zhang Ruochen disebut tebasan jimat, juga dikenal sebagai tebasan langit dan bumi. Ini adalah kombinasi seni bela diri dan jimat. Ini digunakan oleh kekuatan mental tingkat 94. Itu kekuatan bisa dibayangkan, dan diketahui. Zhang Ruochen tersenyum tipis, memegang lonceng perunggu di tangannya, dan berjalan lurus menuju langit berbintang seolah sedang menginjak tangga tak kasat mata. Sial, menara kepala manusia jatuh lagi dan lonceng berbunyi. Loncengnya bergetar tanpa henti. Gelombang suara berlapis-lapis, menjadi semakin cepat. Jimat pemotong melewati ruang yang sangat jauh dan mencapai puncak das santu, di mana ia segera berubah menjadi tebasan langit dan bumi. Kebenaran akan datang. Pola jimat terjalin menjadi pedang pemotong dewa, dengan cahaya dingin, dan ujung bilah serta gagangnya terpisah lebih dari 1 juta mil. Namun, pedang yang mengejutkan ini hancur oleh gelombang suara lonceng perunggu. Di dunia neraka, para ahli top yang bersembunyi di kegelapan semuanya mencari sosok yang membunyikan bel, tapi mereka berakhir dengan kegagalan. Hanya bel yang terdengar dan jejak kaki di kehampaan yang terlihat. Tapi dia tidak bisa melihat sosoknya, tidak bisa merasakan nafasnya atau rahasia surgawi. Dalam kegelapan, sebuah suara berbisik siapa itu, bertindak sedemikian rupa, tetapi menyembunyikan semua kekuatannya. Apakah itu Permaisuri Siji? Dia mempraktikkan jalan kegelapan, dan metode persembunyiannya tidak ada bandingannya di dunia. Mustahil bagi Permaisuri Siji untuk bergabung dengan Suanyuan Er dan Tau Hitam Putih untuk melawan kerajaan surga abadi. Murong Duji telah tiba melintasi luar angkasa. Dengan keterampilan kultifasinya, dia pasti bisa memaksa pemegang lonceng keluar. Saat itu, semua orang akan tahu siapa orang itu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, orang yang begitu berani dan berani sungguh mengagumkan. Jika dia dalam bahaya, aku akan datang menyelamatkannya. Gejolak ini, mulai dari saat Murong Huan dikutuk sampai mati, hingga penangkapan Zhuoyunzen, hingga penindasan yang tidak terlihat, dan kini bahkan Murong Duji telah mengambil tindakan, telah menarik perhatian dunia dan telah mengungkap banyak hal tersembunyi di alam semesta. Para penguasa surgawi dan setengah leluhur yang bangkit merasa khawatir. Mereka juga memperhatikan secara diam-diam, ledakan. Di atas kuil tulang, retakan padat muncul di angkasa, dan kemudian pecah. Platform penekan jiwa sebesar gunung suci dan terbang keluar dari ruang yang rusak. Pendeta Tao Hitam Putih dan Suanyuan R berdiri di atas panggung, melepaskan semburan energi hantu dari satu tubuh, menyelimuti dunia jutaan mil jauhnya dalam kabut hantu. Suara nyanyian Buddha Zen, kata-katasan sekerta emas yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan menjadi rantai, melilit kuil tulang. Dengan jimat penyelamat hidup di tubuh mereka, mereka bahkan lebih tidak takut. Pergilah dan hancurkan batu fondasi altar utama gua 10 ribu tulang, dan para pendeta kiamat ini akan diserahkan kepadaku. Pendeta Tao Hitam Putih sangat bersemangat, setelah Suanyuan R pergi, dia mengemudikan platform penekan jiwa langsung menuju kuil bon. Ledakan, beberapa formasi pertahanan kuil tulang hancur dalam sekejap, dan tanah menjadi hancur. Dengarkan para pendeta kiamat di dalam. Aku telah menoleransimu selama ratusan tahun. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah. Beku lain tidak berani memberi tahu Anda apa yang ingin dilakukan guru abadi ketika dia membangun altar langit dan bumi. Saya tahu, dia hanya ingin meniru Ming. Leluhur, panenlah seluruh alam semesta dalam jumlah kecil kalpa. Demi tanda seni bela diri dewa, agar seluruh makhluk hidup di dunia dapat berlatih seni bela diri, demi melawan sejumlah besar bencana. Apakah kamu percaya kata-kata ini atau tidak? Aku tetap tidak mempercayainya. Jika kamu tidak mempercayainya, kamu harus berjuang. Selama aku masih bernafas, altar langit dan bumi ini tidak akan dibangun. Suara suci pendeta tau hitam dan putih bergema di seluruh dunia, seperti seorang pahlawan yang sendirian, penuh semangat kepahlawanan. Platform penekan jiwa terus menabraknya, menghancurkan semua formasi pertahanan kuil bon. Dada, pendeta tau hitam dan putih itu agung, dengan uang kertas yang terus-menerus keluar dari lengan jubahnya, dia berjalan ke kuil selangkah demi selangkah dan menghadapi enam pendeta kiamat yang masih berada di kuil bon sendirian. Sepotong uang kertas seperti jimat, yang dapat membekukan ruang dan mencegah para biksu di dalam melarikan diri. Suetu berdiri di atas kapal dewa tidak jauh dari kuil bon, matanya membelalak, dan berkata hantu hitam putih dan dua pria botak ini pasti memiliki pendukung yang hebat dan telah menerima peluang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan pernah berani menjadi begitu keras. Dengan keras, dia menepuk tangannya dengan keras ke pagar, mengertakkan gigi dan berkata, saya harap saya bisa menggantinya. Suetu tahu betul bahwa meskipun dia mendapat dukungan dari kakak laki-laki dan guru seniornya, ada kesenjangan dalam fondasinya dengan para jenius tingkat Yuanhui seperti Ke dan Yin Yuanchen. Sekarang setelah mencapai keabadian, kesenjangan tersebut secara bertahap terungkap. Ke dan Yin Yuanchen telah menembus tahap tengah keabadian. Proses baginya untuk mencapai tahap awal keabadian sangatlah sulit. Oleh karena itu, dia sangat peduli dengan peluang, hanya peluang besar yang bisa membuatnya bisa mengejar talenta-talenta terbaik di generasinya. Dia tidak mau kalah. Di atas, ruang angkasa berputar dan lautan bintang bergeser. Suara roda kereta keledai bergema di seluruh alam semesta dan mencapai telinga banyak orang. Bintang-bintang, yang digerakkan oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat, bagaikan bidak putih di papan catur, disusun menurut suatu hukum misterius. Puluhan ribu bintang, yang dimobilisasi oleh kekuatan spiritual Murong Duiji, berkumpul di dalam kehampaan. Energi di dalam bintang-bintang ini diubah menjadi lautan miliaran rune. Kemudian, seluruh langit berbintang yang mempesona menekan ke arah cekungan Sungai Santu, dan lautan rune bergabung satu sama lain, dan kekuatannya menjadi semakin kuat, seolah-olah memusnahkan semua kehidupan di daratan yang luas ini. Sebelum Murong Duiji tiba, taoisme yang tiada tarannya didahulukan. Daerah aliran Sungai Santu sangat luas, dan lautan tulang mencakup wilayah yang tidak diketahui seluas ratusan juta mil. Di negeri tak terbatas ini, semua undet mengangkat kepala dan mengintip ke langit berbintang yang semakin terang. Rune itu seperti bintang padat, bersinar terang. Jurus Murong Duiji ini mengubah kekuatan bintang dan menggambar jimat sesuai aturan langit dan bumi, luar biasa dan misterius. Kekuatan mentalnya mencakup lebih dari satu tahun cahaya bidang bintang, dan metodenya mengejutkan, mengejutkan banyak biksu yang bersembunyi di kegelapan. Kekuatan mentalnya jelas melampaui tahap awal dari level 94. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya keturunan langsung dari Patriark Konfusianisme kedua. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, dia dapat berevolusi tanpa akhir, dan kekuatan tempur yang dapat dia keluarkan juga tidak ada habisnya. Setengah leluhur dengan kekuatan spiritual jauh lebih langka daripada separuh leluhur seni bela diri. Lihat? Jejak kaki di langit berbintang langsung menuju ke lautan Rune. Apakah dia membenci murong biji seperti ini? Koma. Jejak kaki Zhang Ruochen membentuk rangkaian di langit berbintang, setiap langkahnya terpisah sejauh 129.600 mil. Ketika orang lewat, jejak kakinya tetap ada. Itu tidak hanya mewakili alam keagungannya yang tak terduga, tetapi juga mewakili kondisi pikiran dan kemauannya yang tidak bisa dihancurkan. Sial. Bel ketiga berbunyi, lebih keras dari dua bel pertama. Lautan bintang bersinar terang dan gelap, dan aturan langit dan bumi bergema bersama. Murong Duiji mengendalikan puluhan ribu bintang, dan lautan simbol yang dihasilkan bertabrakan dengan gelombang suara. Sebagian kecil Fuhai dimusnahkan, dan sisanya mengikuti gelombang suara dan mengalir ke arah yang berlawanan. Yin Yuan Chen mengendarai kereta keledai melintasi langit berbintang, dan pikirannya berhenti sejenak saat dia melihat lautan rune yang kembali dan menghalangi seluruh bidang penglihatan. Eksistensi menakutkan macam apa yang ada di sisi lain. Lawan yang sangat kuat. Kamu harus segera pergi. Medan perang ini milik dia dan aku. Murong saling berhadapan di kereta keledai, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Yin Yuan Chen tahu betul bahwa alasan mengapa Murong Duiji mengatakan kata-kata seperti itu berarti bahwa bahkan dengan pencapaian spiritualnya, dia tidak yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia memanggil jimat listrik sepanjang satu kaki, menginjaknya di bawah kakinya, dan berubah menjadi sambaran petir, yang melesat ke udara di belakangnya. Yin Yuan Chen mengikuti Murong Duiji dengan tujuan mempraktikkan tau jimat. Prestasinya dalam seni bela diri berada di garis depan di antara rekan-rekannya. Kekuatan spiritual dan pencapaiannya dalam jimat juga luar biasa. Di antara para jenius terbaik di generasinya, dia sangat mirip dengan Baik King Er. Mereka berdua ahli dalam seni bela diri. Zhang Ruo Chen, Yan Wu Shen, Ke, dan Qi Yao lebih murni, meskipun mereka juga mencoba-coba kekuatan spiritual, seni bela diri adalah jurusan utama mereka. Murong Duiji mengayunkan lengannya seperti cambuk, dan potongan bambu di tangannya terbang keluar. Muncul, sambungan antar potongan bambu tersebut terputus dan menjelma menjadi puluhan pedang bambu. Setiap pedang bambu ditutupi dengan lapisan cahaya biru spiritual, dan teks kuno di atasnya mengalir dengan cahaya kemasan. Pedang bambu bertabrakan dengan lautan simbol yang masuk, dan tiba-tiba puluhan lubang luar angkasa besar terbuka. Lautan simbol menjadi pecah, dan pedang bambu menghilang ke angkasa. Saat berikutnya, pedang bambu melewati angkasa dan muncul di depan rangkaian jejak kaki di langit berbintang, dan diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Puluhan pedang bambu tertancap di sana, lalu meledak dan berubah menjadi bubuk. Di sisi lain, lautan jimat yang pecah disebarkan oleh kipas bulu Murong Duiji. Murong Duiji berdiri dari kereta keledai dan menatap rangkaian jejak kaki di langit berbintang, namun, meski dengan kekuatan mentalnya yang tinggi, dia tidak dapat melihat tubuh asli pihak lain. Ini benar-benar aneh. Siapa kamu? Nenek Moyang. Terlepas dari apakah lawannya adalah leluhur atau bukan, Murong Duiji tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya. Mundur. Anda harus mundur selagi masih ada jarak yang panjang antara Anda dan pihak lain. Keledai yang menarik kereta meledak dengan kecemerlangan seribu kali lebih terang dari bintang, menerobos dunia nyata, dan bergegas menuju lihentian. Lihentian adalah wilayah surga abadi, dan Murong Ding sangat tidak percaya bahwa lawan tak dikenal berani terus mengejar. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Suara ilahi yang besar menyebar ke seluruh langit berbintang. Zhang Ruochen melemparkan bel perunggu dan mengayunkan kepala manusia di tangannya, mengirimkan bel perunggu terbang menuju lihentian. Terbang sangat cepat, mencapai langit dalam sekejap. Lonceng berbunyi satu demi satu. Setelah dering ke sembilan, lonceng perunggu menyusul Murong Duiji. Murong Duiji sangat menyadari sifat menakutkan lawannya dan bersiap sepenuhnya, menuangkan seluruh energinya ke kipas bulu di tangannya. Wow, semua bulunya rontok dan berubah menjadi jimat mayat bersayap. Ini adalah pasukan dewa sejati, disempurnakan dengan mayat dan rune dewa, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur Murong Duiji ke tingkat yang dapat bersaing dengan leluhur setengah terkuat. Namun, pasukan jimat mayat dewa ini gagal memblokir lonceng perunggu. Di bawah pengaruh bunyi lonceng, mayat dewa meledak berkeping-keping. Akhirnya lonceng perunggu itu mengenai gerobak keledai, dan gerobak keledai serta keledai tersebut terkoyak. Keledai bukanlah keledai sungguhan. Gerobak keledai bukanlah gerobak keledai sungguhan. Setelah mereka berpisah, mereka berubah menjadi rune yang padat, dan dunia yang menakjubkan terungkap, membungkus Murong Duiji di dalamnya. Tirai tipis di tepi dunia besar menghalangi lonceng perunggu. Ini adalah dunia jimat. Di seluruh dunia besar, terdapat lebih dari 1 triliun jimat, di antaranya terdapat lebih dari 100 juta jimat dengan kecerdasan spiritual. Ada yang berubah wujud manusia, ada yang berubah menjadi bunga, tumbuhan, ikan dan serangga, dan ada pula yang berubah menjadi benua, gunung, dan sungai. Ini adalah dunia besar yang diciptakan oleh Murong Duiji, semua jimat di dunia dimurnikan olehnya sendiri, dan semuanya dikumpulkan sejak dia berkultivasi. Zhang Ruochen menyipitkan matanya dan memandangi dunia simbol yang semakin jauh, jari-jari tangan kanannya menelusuri mata abu-abu rentoban. Mata abu-abu bersinar terang. Murong Duiji yang sudah kabur kelihentian langsung layu dan layu, kulitnya menjadi seperti kulit pohon. Ini Zetsu mati. Aku mengerti, dia mengintegrasikan kutukan Zetsu mati ke dalam gelombang suara. Setiap bel sebelumnya adalah kutukan yang menimpaku. Murong Duiji menggigit jarinya dan menggambar pola rune di kulitnya untuk menekan kutukan di tubuhnya. Sesuatu yang mampu, Zhang Ruochen mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan ruang yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah tangan menakutkan dengan diameter lebih dari 100 juta mil muncul di lihentian, seperti tangan Tuhan, seperti tangan langit dan bumi. Tangan menakutkan ini membentang selama beberapa tahun cahaya yang tidak diketahui, dan seluruh alam jimat ada di telapak tangannya. Saat kelima jari berkontraksi, dunia jimat mulai runtuh. Jimat di dunia akan meledak menjadi ratusan juta setiap kali mereka bernafas. Tiba-tiba, di alam tak berwarna di puncak lihentian, seberkas cahaya putih jatuh seperti air terjun, memotong jarak antara Zhang Ruochen dan Murong Duji. Zhang Ruochen kehilangan kendali atas tangan menakutkan itu. Segera Murong Duji menghancurkan tangan besarnya menjadi berkeping-keping, mengendalikan alam jimat, dan menghilang ke dalam surga lihen yang berwarna-warni, tetapi tidak kembali ke alam tanpa warna di mana surga abadi berada. Ini kehendak Tuhan, dia tetap mengambil tindakan. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya dan menatap dunia tanpa warna. Kekuatan spiritual dari Patriar Konfusianisme kedua, Jalan Agung, disebut kehendak surga. Itu mewakili kehendaknya, kehendak Tuhan, yang menentukan nasib segala sesuatu di dunia. Wow, sepasang mata terbuka di dunia tak berwarna. Bola matanya satu hitam dan satu putih, seperti dua bidak catur, dengan tau yun yang tak ada habisnya, mengintip ke dalam kehampaan tempat Zhang Ruochen berada sekarang. Namun Zhang Ruochen sudah pergi dan menghilang tanpa jejak. Mata catur ini melihat ke tanah di mana kuil bon berada, tetapi pertempuran telah berakhir, dan semua pendeta kiamat dibasmi oleh penganut tau kulit hitam dan putih. Tidak ada yang tersisa selain reruntuhan. Aura dan rahasia surgawi dari tau hitam putih dan Suanyuan R ditutupi oleh kekuatan transenden dan menghilang ke dalam ruang dan waktu. Koma, kapal dewa kerangka sepanjang seratus kaki berlayar di sungai santu, menuju alam semesta surgawi. Suanyuan RR dan tau hitam putih memandangi sepasang mata catur jauh di dalam ruang yang rusak, mereka tidak bisa bernapas sama sekali dan bahkan tidak berani bergerak, mereka tidak pulih sampai sepasang mata catur itu menghilang. Apa yang kamu takutkan? Tianzun telah menghapus semua jejak, nafas, dan rahasia mereka di ruang angkasa. Bahkan jika orang itu datang sendiri, dia mungkin tidak dapat menemukanmu, apalagi hanya sepasang mata. Lian kata si. Pendeta tau hitam putih berkata dengan serius orang itu adalah guru sejati abadi, nenek moyang kekuatan spiritual. Jadi apa? Kata Lian Si. Penganut tau berkulit hitam dan putih itu benar-benar santai dan berkata sambil tersenyum bukankah masih belum jelas tentang kekuatan ayah angkat. Fakta membuktikan bahwa ayah angkat sangat mendalami taoisme dan bisa mempermainkan aturan langit dan bumi di dunia sekejap mata. Bahkan jika tuan sejati yang abadi benar-benar datang, jumlah pemenang dan pecundang belum ditentukan. Tahu. Lord Mingye dan Lord Heqing sama-sama bersemangat di dalam hati mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang cemerlang. Master di depannya jelas merupakan eksistensi setingkat leluhur. Mereka sekarang dianggap sebagai murid dan cucu nenek moyang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana tuanku bisa memegang paha setebal itu. Zhang Ruochen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan matanya dalam perdana abadi telah hidup selama hampir puluhan juta tahun, dan dia sama sekali bukan leluhur biasa. Setelah kematian leluhur Ming, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara nenek moyang di dunia. Mungkin. Mungkin pangeran kegelapan bisa bersaing dengannya. Karena kesepakatan antara Zhang Ruochen dan pangeran kegelapan adalah dia membantu Zhang Ruochen mengumpulkan kembali kuali asal dan memberikannya kepada Master Kendeng. Tuan Chandeng menyerahkan tangan hitam lainnya kepadanya. Menggabungkan tangan hitam, kekuatan tempur pangeran kegelapan dikembalikan ke tingkat leluhur. Dengan menyatunya tangan hitam kedua, berapa level kekuatan tempur pangeran kegelapan yang telah dicapai. Bagaimanapun, pangeran kegelapan adalah makhluk abadi. Dia pernah bisa bersaing dengan leluhur dunia bawah. Jika diberi waktu, dia mungkin menjadi lebih kuat. Sebagai perbandingan, Zombie Nightmare, yang hanya memiliki waktu singkat untuk mencapai alam leluhur, dan naga hitam Hong Meng, yang telah kehilangan banyak energi, pasti lebih lemah dalam kekuatan tempurnya. Ketika Zixiang ingin merebut gaun pengantin Hou Tu Tianmu, itu untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan menutupi kesenjangan tersebut. Tentu saja, meskipun guru sejati abadi adalah yang terkuat di antara semua leluhur, dia mungkin belum mencapai tingkat 96 seperti Murong Bu Huo. Dia benar-benar telah mencapai level 96. Beraninya Kors Nightmare bekerja sama dengannya dan pergi ke Dark Abis untuk berburu naga hitam Hong Meng. Suanyuan R. berkata ya, Patriar Konfusianisme kedua telah hidup selama hampir puluhan juta tahun, dan dia dapat dianggap setengah abadi. Kekuatan mentalnya mungkin berada di puncak tingkat 95. Jika tidak, mengapa, di sana hanya dia dan para biksu surga abadi, berjalan di alam semesta, melakukan apapun yang kamu inginkan. Di sisi lain, leluhur lainnya hanya berani bersembunyi di kegelapan. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan leluhur konfusianisme kedua. Pendeta Tau Hitam Putih berkata bersembunyi dalam kegelapan memiliki keuntungan karena bisa menunggu peluang dan tidak menjadi target. Soalnya, meskipun guru sejati abadi sangat kuat, apakah dia berani meninggalkan surga abadi dengan mudah. Sekali dia baru saja meninggalkan surga abadi, akan aneh jika leluhur lainnya tidak mengambil tindakan melawan kerajaan abadi. Bahkan jika dia pergi, dia hanya berani pergi tanpa memberitahu biksu manapun. Tiba-tiba, Dewa Hecing berkata bukankah ini penjelasan sampingan bahwa makhluk tak dikenal yang mendesak menara 72 lantai untuk menekan leluhur dunia bawah adalah yang abadi di balik alam dewa. Karena alasan mendasar mengapa leluhur disembunyikan adalah bukan aku takut pada perdana abadi, tapi aku takut pada keberadaan tak dikenal yang bisa menekan leluhur dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat perdana abadi, dia tidak bisa menghabisi leluhurnya, tapi keberadaan yang tidak diketahui itu bisa. Mengapa perdana abadi tidak takut? Apakah dia lebih kuat dari leluhur dunia bawah? Tidak diragukan lagi hanya ada satu jawaban. Mata semua orang tertuju pada Lord Hecing, tidak terkecuali Zhang Ruochen. Kamu datang denganku. Dengan instruksi ini, Zhang Ruochen membuka pintu tulang dan berjalan menuju ruang dalam kapal dewa. Lord Hecing diam-diam menyesalinya dan melirik ke arah Tau Hitam Putih. Pendeta Tau Hitam dan Putih tidak tahu apa masalahnya, tetapi penguasa kehidupan dan kematian surgawi adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka sakiti. Dia berkata dengan suara dingin ayah angkatmu memintamu pergi, Kenapa tidak kamu pergi cepat? Berhati-hatilah saat berbicara di masa depan. Kami, sebagai generasi saya, mendiskusikan peristiwa besar di dunia. Bagaimana kami bisa? Apakah ada tempat bagi Anda untuk menyelah? Di dalam kapal tulang, lampu dunia bawah berkedip-kedip dan cahayanya sangat redup. Hecing berpakaian putih dan memiliki sosok tinggi dan langsing dengan lekuk tubuh yang anggun. Dia jelas merupakan kecantikan yang langka. Dia melirik ke arah Zhang Ruochen, yang sedang membelakanginya, memberi hormat dengan hati-hati, dan berkata, Tuan, siapa yang baru saja mengajarimu kata-kata itu? Zhang Ruochen bertanya. Hecing merasa ngeri, tapi matanya tidak menunjukkan kekurangan dan berkata itu hanya tebakan acaku. Gai Mi, kenapa kamu belum keluar? Kata Zhang Ruochen. Kulit kepala Hecing mati rasa, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan berlutut di depan Zhang Ruochen, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ruang di belakangnya sedikit bergetar. Gumpalan energi iblis menyembur keluar dari celah angkasa. Sosok Gai Mi yang tinggi dan kuat muncul dalam aura iblis. Matanya yang tajam menatap ke arah Zhang Ruochen, lalu dia berkata sambil tersenyum yang mulia memiliki kemampuan persepsi yang sangat menakutkan. Saya meneruskannya ke dunia para dewa. Bahkan setelahnya kamu mengeluarkan suara, kamu menyadarinya. Apakah ini kemampuan nenek moyang? Pilar tertinggi, setengah leluhur jalan iblis saat ini, sebenarnya bersembunyi di dunia dewa hantu dan dewa. Kamu tahu cara memilih tempat? Tentu saja Zhang Ruochen tahu bahwa Gai Mi dan Hecing memiliki persahabatan sejak awal, jadi dia mendengus dan berkata, Katakan padaku, mengapa menurutmu orang kuat tak dikenal yang mengendalikan menara 72 lantai itu adalah yang abadi. Di belakang alam dewa, meskipun Gai Mi berani, dia juga tahu siapa yang bisa dia provokasi dan siapa yang tidak bisa dia provokasi. Dia berkata dengan tenang karena, saya kebetulan hadir ketika menara 72 lantai itu dirampas secara paksa. Saya perhatikan itu di alam dewa, jalan itu dibuka sebentar, dan kekuatan tak dikenal yang tak terlukiskan mengalir ke dalamnya. Lalu, aku melarikan diri dari dunia pedang dan bersembunyi. Zhang Ruochen berkata, Apakah menurut Anda makhluk yang mengendalikan menara 72 lantai akan menghabisi Anda? Mungkin, dia tidak tahu sama sekali bahwa Anda memiliki wawasan tentang rahasia pembukaan singkat dunia ilahi. Pelarian Anda telah mengungkapkan bahwa kamu mungkin mengetahui sesuatu apa. Gaimi berkata makhluk itu, bahkan leluhur dunia bawah dapat menekannya, mungkin tidak menganggap serius peran kecil sepertiku. Namun, menara 72 lantai itu jelas ditempatkan di dunia pedang dan tidak pernah dipindahkan, tapi diam-diam diabaikan. Keberhasilan pengorbanan Wuxi menunjukkan bahwa ada teror besar yang tersembunyi di dunia pedang. Jika kamu terus tinggal di sana, cepat atau lambat kamu akan mati. Zhang Ruochen berbalik, menatap Gaimi dengan mata tajam seperti pedang, dan berkata, Apakah kamu ingin bersembunyi di dunia dewa wanita selamanya? Atau apakah kamu ingin lebih meningkatkan kekuatan tempurmu sebelum banyak bencana datang? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik di dunia ini? Gaimi melihat dunia ini dengan jelas. Dia berkata apakah saya punya pilihan lain? Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya, Kamu ingin aku menjadi seperti Tau Hitam Putih dan Suanyuan kedua, pisau untukmu berurusan dengan para dewa? Ini terlalu berbahaya. Setelah dikunci oleh kekuatan spiritual dari guru sejati abadi, Aku pasti akan mati. Gaimi menatap Zhang Ruochen, dengan cepat menyimpulkan berbagai tindakan pencegahan dalam pikirannya. Pria di depannya bisa melukai murong duiji hanya dengan lonceng perunggu. Anda bahkan dapat bersembunyi di luar tiga alam untuk menghindari kekuatan spiritual dari guru sejati yang abadi. Dia bukan tandingannya. Tidak menaati keinginan orang ini bisa berakibat kematian. Cara untuk mendapatkan peluang terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan mengalah dan berpura-pura setuju terlebih dahulu, lalu mencari peluang untuk melarikan diri. Menurutnya, Zhang Ruochen dan kelompoknya adalah orang gila. Hanya orang gila yang berani menjadi musuh dunia ilahi. Zhang Ruochen mengeluarkan menara pemurnian dewa dan berkata jaraknya kurang dari satu yuan hui dari sejumlah besar kesengsaraan. Karena Anda bersembunyi, kecepatan kultifasi Anda pasti akan melambat. Ketika sejumlah besar kesengsaraan datang, Anda pasti tidak akan melakukannya mencapai tahap tengah dari setengah leluhur. Pada saat itu, kamu hanya akan musnah menjadi abu. Sebuah akhir, tutupi keheningan sebagai tanggapan. Zhang Ruochen melanjutkan saya dapat meningkatkan kekuatan tempur dari tau hitam putih dan suanyuan kedua dalam waktu yang sangat singkat ke tingkat yang tidak dapat mereka capai setelah yuan hui. Tentu saja, saya juga dapat memberi Anda perlakuan yang sama. Apakah itu jumlah kalpa yang besar atau jumlah kalpa yang kecil? Sebenarnya tidak ada perbedaan bagi sebagian besar beku di alam semesta. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah setengah leluhur. Kamu punya kesempatan untuk memilih. Selama kamu bergabung dengan partai yang kuat, setidaknya kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun peluangnya sangat kecil, setelah mendengar hal ini, Zhang Ruochen muncul di benak gaimi. Dalam hidupnya, dia jarang memercayai orang lain, tapi Zhang Ruochen adalah pengecualian. Menurutnya, Zhang Ruochen adalah satu-satunya master masa depan yang dapat dipercaya dan memiliki peluang untuk menghadapi sejumlah kecil bencana yang disebabkan oleh keabadian dan sejumlah besar bencana yang disebabkan oleh dimulainya kembali langit dan bumi. Sayang sekali Zhang Ruochen sudah mati. Karena kematian Zhang Ruochen, hampir tidak ada lagi orang di dunia pedang yang mempercayainya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Gaimi berkata sebagai perbandingan, bukankah lebih baik mencari perlindungan di alam dewa. Zhang Zai abadi sangat dihormati, lebih kuat, dan lebih dapat dipercaya. Kecuali hidup dan mati sekarang ada di tanganmu, aku benar-benar bisa aku tidak berpikir untuk berpaling padamu dan bersama naga itu. Ada dua alasan. Zhang Ruochen tahu bahwa untuk menghancurkan orang seperti itu dan mengorbankan nyawanya, dia harus memberikan manfaat yang besar, dan berkata saya dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda ke puncak setengah leluhur sebelum banyak kesengsaraan. Melihat Gaimi masih ragu-ragu. Zhang Ruochen berkata lagi apa yang kamu takuti adalah yang abadi di belakang alam dewa, kan? Pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh yang abadi, dia dapat mengendalikan menara 72 lantai, bahkan dinasti Ming. Sudu bisa ditekan. Bersama dengan guru sejati abadi, dia bisa menyapu seluruh alam semesta dan membersihkan semua rintangan. Kenapa dia belum melakukan ini? Kenapa dia masih bersembunyi di kegelapan? Kenapa? Gai tanya Mi. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu. Tapi saya tahu, ini setidaknya menunjukkan bahwa alam dewa tidak terkalahkan, dan yang abadi masih takut akan sesuatu. Cukup mengetahui hal ini. Mengetahui hal ini, saya akankah saya memiliki kepercayaan diri penuh untuk bermain catur dengan alam dewa dan tidak pernah membiarkan hak berbicara sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Gai Mi berkata Anda benar-benar dapat membantu saya dan meningkatkan kekuatan tempur saya ke puncak setengah leluhur. Zhang Ruochen berkata sambil tersenyum kamu meremehkan kemampuan leluhur. Biksu lain mungkin sulit diukir dari kayu busuk, tapi kamu, Gai Mi, bisa mendominasi di era ketika setan sedang menari. Orang-orang sepertimu, di era ini dunia di mana aturan dunia longgar, di era, dengan bantuan leluhur, bahkan kekuatan tempur puncak setengah leluhur Ruo tidak dapat mencapai awan, dan tubuh naga besar berkedip dan muncul. Suara skala naga pemimpin imam kiamat, kuno dan serak, datang dari awan apakah itu iblis. Leluhur konfusianisme kedua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dia berturut-turut menggunakan kutukan dan kekuatan takasat mata dari semua fenomena. Kedua kekuatan ini masing-masing milik leluhur kegelapan dan pangeran kegelapan. Jelas, dia menyembunyikan identitasnya. Dia gagal untuk bertarung dalam arti sebenarnya, tidak dapat menentukan identitas Chi. Long Lin berkata tujuan membudidayakan Suanyuan R dan Tau Hitam Putih untuk menjadi musuh alam dewa adalah untuk mencegah pembangunan altar langit dan bumi. Semua ini harus dibasmi pada tahap awal, jika tidak, mayat iblis, naga hitam Hong Meng, dan pangeran kegelapan akan dibunuh, atau bahkan leluhur tingkat Tianzun dan setengah leluhur yang bersembunyi di kegelapan ikut terlibat, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika Zhang tersembunyi dalam-dalam dan tidak dapat ditemukan, setidaknya Suanyuan R dan Tau Hitam Putih harus dipenggal terlebih dahulu untuk menakut-nakuti dunia. Patriark Konfusianisme kedua bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Karena target mereka adalah Dums Dei Priyes, mereka pasti akan mengambil tindakan lagi, kata Long Lin. Patriark Konfusianisme kedua mengangguk sedikit dan berkata setelah kematian leluhur Ming, surga abadi telah berada di garis depan. Kelihatannya bersinar dan penuh bunga, namun nyatanya sedang ditatap oleh semua kekuatan di alam semesta. Begitu aku meninggalkan dunia tak berwarna, seseorang pasti akan menyerang kerajaan surga. Masalah ini hanya bisa diserahkan padamu. Wow, Patriark Konfusianisme kedua mengangkat tangan kanannya dan menggenggam ruang itu dengan telapak tangannya. Susunan bintang bulan muncul dan terbang menuju sisik naga di awan. Dia berkata ketika Anda bertemu orang itu, buka peta ini dan Anda bisa pergi. Perintahkan semua imam besar untuk menahan para imam kiamat. Mereka terlalu ceroboh dalam beberapa tahun terakhir. Mereka lah yang harus disalahkan atas bencana ini. Raungan naga terdengar di awan. Tubuh naga besar itu bergerak cepat dan menghilang dari utusan bela diri surgawi abadi Wu Ying dan Wu Yan mengenakan jubah putih. Mereka keluar dari rumah dewa. Wu Ying berkata meskipun tingkat kultifasi Long Lin tinggi, tidak mudah untuk menghabisi Kei Yuan R dan Tao hitam putih. Urusan kuil tulang secara bertahap akan bergejolak seiring waktu, dan mereka yang bersembunyi di kegelapan akan melakukannya. Mereka akan bantulah para beku yang berurusan dengan surga abadi. Ada terlalu banyak orang di alam semesta yang membutuhkan dua pisau tak bernyawa seperti itu. Mata Patriar Konfusianisme Kedua bijaksana dan mendalam, dan dia berkata kalau begitu biarkan Suanyuan Taizen dan pemimpin tertinggi klan Yama membersihkan pintu untuk keluarga Suanyuan dan dunia neraka. Beri mereka waktu tiga tahun untuk menghabisi Suanyuan Kedua dan Hitam dan Tao Putih, sampaikan keputusan leluhur ini. Tiga tahun kemudian, jika Suanyuan R dan Tao Hitam Putih tidak mati, mereka akan datang ke surga abadi untuk menerima dosa-dosa mereka. Selain itu, altar utama di alam neraka dihancurkan. Rekonstruksi berada di bawah pengawasan klan Yama, dan semua sumber daya yang dibutuhkan disediakan oleh klan hantu. Jika kemajuan keseluruhan altar langit dan bumi tertunda, klan Yama dan klan hantu akan berbagi kesalahan yang sama. Uying dan Uyan membawa dekrit leluhur mereka dan masing-masing bergegas ke pengadilan surgawi dan ratu surgawi Yama. Leluhur konfusianisme kedua memiliki semacam perasaan di dalam hatinya, berjalan keluar dari rumah ilahi Tianyuan, dan melihat ke alam semesta dihuang. Nafas Siji menghilang ke alam semesta gurun. Pada saat yang sama, pesan rahasia surgawi lainnya datang dari alam semesta surgawi. Di seberang lapisan ruang dan lautan bintang, dia melihat suanyuan lian, yang mulia Cihang, dan sang Tian kembali ke istana surgawi. Akhirnya seseorang kembali dari Biluopas. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah Hao Tian benar-benar jatuh? Patriark konfusianisme kedua berkata pada dirinya sendiri dan berpikir sejenak. Bagaimanapun, dia tidak memproyeksikan klon untuk ditanyakan. Sebaliknya, dia mengirimkan dekrit kepada kaisar dan leluhur di alam semesta surgawi. Kemudian, tubuh Patriark konfusianisme kedua menghilang dan berubah menjadi kabut putih. Tidak ada yang tahu bahwa dia hanyalah tiruan dari Tianyuan Shenfu. Yin Yuan Chen membawa pedang perang di punggungnya dan terbang ke batu kosmik sepanjang ribuan meter seperti guntur dan kilat. Cikun Lun mengenakan jubah militer hitam dan bertubuh tegak, dia sudah menunggu di sana. Kami telah mengetahui bahwa Hong Chen, salah satu dari lima imam besar, kemungkinan besar adalah saudara perempuan Anda Zhang Hong Chen. Dia tidak meninggal di menara 72 lantai, kata Yin Yuan Chen. Cikun Lun berkata dalam hal ini, dia harus tahu siapa yang mengendalikan menara 72 lantai dan menindas leluhur Ming. Dan orang ini pasti dari alam dewa. Tidak. Ada apa, kata Yin Yuan Chen. Cikun Lun berkata bagaimana rahasia penting seperti itu bisa dengan mudah kamu temukan untuk mengetahui apakah kamu telah berhianat. Kamu ingin menggunakannya sebagai umpan untuk mencapai tujuan tersembunyi. Yin Yuan Chen tersenyum muram jika saya menghianati Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Apakah Anda lawan saya? Pupil Cikun Lun menyusut, dan enam segel reinkarnasi berputar di pupilnya. Dia tidak cukup, bagaimana dengan kita? Di belakang Yin Yuan Chen, lubang cacing luar angkasa dengan diameter sekitar sepuluh kaki terbuka. Silakan kunjungi alamat terbaru. Cikongel dan Yan Ying Er keluar dari sana, keduanya memancarkan kekuatan abadi. Yin Yuan Chen tidak terkejut sama sekali, tetapi menyembunyikan senyumnya dan berkata siapa yang mengendalikan menara tujuh puluh dua lantai. Apakah dia anggota alam dewa? Apakah ini sesuatu yang dapat Anda hubungi? Hal terpenting yang perlu Anda lakukan-lakukan sekarang adalah menemukan Zhang Hong Chen, membawanya kembali ke dunia pedang. Dia dalam bahaya sekarang. Anda pasti sudah tahu tentang Candi Bon, termasuk Ngurong. Termasuk Huan, tujuh pendeta kiamat tewas. Sebagai imam besar, Zhang Hong Chen tidak punya peluang untuk selamat. Di mana Yan Wu Shen? Tiba-tiba, Yin Yuan Chen menanyakan pertanyaan ini. Cikun Lun tidak berkata apa-apa dan memandangnya, ingin melihat ke dalam hati Yin Yuan Chen. Yin Yuan Chen dengan lembut merapikan rambut panjangnya, dengan sedikit bercanda, dan berkata sambil tersenyum sepertinya mimpi buruk mayat tidak ada di belakang Suanyuan R dan Tau Hitam Putih. Yan Wu Shen mungkin pergi mencari mimpi buruk mayat itu. Kamu adalah akan bertarung dengan Suanyuan R dan Tau Hitam Putih. Orang di belakang Tau Hitam dan Putih mulai bekerja sama. Cikun Lun berkata, mengapa kamu takut? Mengapa saya harus takut? Anda mengatakan bahwa dunia manusia berada dalam bahaya. Bukankah begitu? Jika vaksi mayat mimpi buruk bekerja sama dengan orang itu, status transcendent surga abadi akan berada dalam bahaya. Yin Yuan Chen menggelengkan kepalanya dan berkata saya sangat senang melihat situasi berkembang ke arah yang Anda katakan. Semakin kacau dunia ini, semakin baik. Kekuatan sebenarnya dari dunia ilahi harus dipaksa keluar. Hanya dengan cara ini dapatkah surga abadi terkoyak. Penampilannya menampakkan wajah aslinya. Hanya ketika semuanya diungkapkan secara terbuka, kita dapat mengetahui bagaimana harus merespons dan apa hal yang benar untuk dilakukan. Jika tidak, kita akan dimanfaatkan tanpa kita sadari. Ngomong-ngomong, ada rahasia lain. Skala naga, pemimpin pendeta kiamat, sangat tertarik dengan sarang naga dan menyuruh Tuan Naga untuk berhati-hati. Cepat atau lambat, badai ini akan menyebar ke dunia pedang. Dengan kata lain, dunia pedang adalah pusat dari semua badai, dan kita semua hanyalah orang kecil. Zhang Ruochen dan Lord Heqing berjalan keluar dari gerbang bon. Gai Mi masih bersembunyi di dunia dewa Lord Heqing, memurnikan sumber dewa yang tak terlihat. Zhang Ruochen baru saja memasukkan kekuatan takasat mata ke dalam tubuhnya dan membantunya menyelesaikan langkah terpenting. Mulai sekarang, Lord Heqing akan menjadi utusanku, dengan status yang sama dengan pelindung agung kematian, kata Zhang Ruochen. Pendeta Tau Hitam Putih tercengang. Setelah hanya masuk selama satu jam, statusnya lebih tinggi dari tuannya. Mengapa? Lord Mingye menatap Lord Heqing, yang sedang mengikuti Zhang Ruochen dengan kepala menunduk, dan memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Zhang Ruochen tidak memiliki penjelasan apapun. Dia memandang pada Pendeta Tau Hitam Putih dan bertanya, saya menghabisi enam pendeta kiamat. Di mana semua harta karun mereka. Pendeta Tau Hitam Putih segera memanggil Aula Penekan Jiwa dan bertarung di kuil tulang, semua piala disimpan di dunia kecil di dalam Aula. Memasuki Aula Zhen Hun, Zhang Ruochen melihat pohon induk dari pohon darah abadi. Saya tidak tahu berapa banyak Yuan Hui yang tumbuh dari pohon induk ini, diameter batangnya panjangnya 30 mil, dan cabang serta daunnya bisa menutupi asteroid. Ini adalah pohon induk dari pohon darah abadi suku Futian dari klan darah mayat hidup. Pohon itu diperas oleh Jin Chang Feng, Pendeta Kiamat. Pemimpin suku Futian tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tianzun, kamu tahu, ini adalah senjata suci dari kuil seratus pembunuhan klan Sura, pedang kesengsaraan Lautan Darah. Senjata itu ditangkap oleh Qin Zhan, Pendeta Kiamat. Dan karena permusuhan lama, dia juga menghancurkan kuil seratus pembunuhan. Saya tidak tahu berapa banyak biksu Shuro yang tewas dalam pertempuran itu. Banyak dari Pendeta Kiamat ini yang membenci dunia, jadi mereka bergabung dengan surga abadi. Dengan pendukung dan kekuatan, mereka bisa membalas dendam dan memuaskan hasrat batin mereka. Dapat dikatakan bahwa agar tidak mengekspos kekuatan sebenarnya dari alam dewa dan agar orang-orang tersedia baginya, guru sejati abadi menerima dan menggunakan siapapun. Orang-orang seperti itu sungguh berbudiluhur. Tentu saja, ada juga Pendeta Kiamat. Sejumlah kecil biksu benar-benar percaya pada guru sejati yang abadi dan merasa bahwa hanya dia yang dapat memimpin semua makhluk di alam semesta untuk menahan berbagai kesengsaraan. Sebagai nenek moyang kekuatan spiritual, sangatlah mudah bagi para beku untuk mempercayainya dan mengikutinya dengan tulus. Zhang Ruochen tidak membuat penilaian apapun, dia melihat bendera penekan jiwa berdiri di aula dan memandang ke arah Tao Hitam Putih. Pemilik hantu mengembalikannya atas inisiatifnya sendiri. Dia cukup sadar akan keadaan saat ini, jadi aku menyelamatkan nyawanya. Pendeta Tao Hitam Putih segera berkata Tianzun, prioritas pertama kita saat ini adalah menemukan Murong Duji yang telah melarikan diri dan menghabisinya. Saya menyarankan agar kita menyerang keluarga Murong. Zhang Ruochen mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti, dan berkata tidak. Suanyuan Erji melirik Tao Hitam Putih, dan berkata dengan nada menghina Murong Duji adalah Murong Duji, dan keluarga Murong adalah keluarga Murong. Saya adalah Buddha yang wolas asi, bagaimana saya bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Pendeta Tao berkulit hitam dan putih kehilangan kesabaran untuk beberapa saat dan diam-diam mengutuk. Dia telah mengangkat pisau daging, jadi mengapa dia menyebutkan belas kasihan Sang Buddha. Zhang Ruochen memahami pikiran batin Tao Hitam Putih dan berkata kami tidak memamerkan diri kami sebagai orang suci dan agung, yang kami lakukan hanyalah mencapai tujuan kami. Murong Duji telah dikutuk oleh kutukan kematian dan kematian. Singkatnya jangka waktu tertentu, dia tidak akan pernah berani muncul. Itu setara dengan setengah terbuang. Tujuan kami telah tercapai. Ayo pergi ke surga dulu. Saatnya bertemu Suanyuan Taizen dan Dewa Leluhur Kaisar. Mendengar ini, ekspresi Zuowen tiba-tiba berubah. Apakah kamu sendiri percaya? Wajah Gemi yang serius dan dingin akhirnya menunjukkan senyuman lagi jika Anda dapat membantu saya menyerap kultifasi Tao yang tidak terlihat dalam waktu singkat, saya akan percaya pada Anda. Surat Bagaimana bisa seorang iblis tua seperti dia memilih untuk mempercayai kata-kata Zhang Ruochen dan bersedia dimanfaatkan? Orang yang mempercayainya tidak lain adalah Hautian. Saya percaya bahwa penerus yang dipilih oleh Hautian adalah orang yang memiliki garis bawah dan prinsip. Dia percaya pada manfaat yang bisa diberikan oleh Dewa kehidupan dan kematian. Utusan prajurit Dewa yang tidak terlihat adalah jiwa dan hantu surgawi. Secara logika, lebih mudah bagi biksu hantu untuk menyerapnya. Tapi pemusnahan berbeda. Cara ajaib itu sendiri adalah cara mendominasi yang dikenal dengan melahapnya. Pada awalnya, Gemi melahap api jiwa kuil iblis Xiong Kiao sebelum dia memulihkan budidayanya. Dia bahkan menelan Huang Yue dan memurnikannya menjadi pil ajaib. Namun, karena situasinya, dia harus menyerahkan Huang Yue dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya. Singkatnya, ketika jalur iblis dikembangkan hingga ketinggian tertentu, dapat dikatakan menelan segalanya, itu adalah jalan suci tertinggi terpenting yang berasal dari jalan gelap. Gemi bersedia melahap yang tak terlihat, dan Zhang Ruochen dengan senang hati mendukungnya. Karena dengan cara ini, tidak akan ada ruang untuk bermanufar antara Gemi dan alam dewa. Alam tertinggi di lihentian adalah alam tak berwarna. Kosong, tidak berwarna dan tidak terbatas. Patriar Konfusianisme kedua mendirikan kerajaan surga abadi di sini, dan orang-orang kuat serta talenta dari semua kekuatan besar di alam semesta berkumpul di sini. Sejak saat itu, dunia tanpa warna menjadi hidup. Surga abadi ini adalah alam leluhur-leluhur kedua Konfusianisme. Terdiri dari benua hitam dan putih yang tersuspensi, benua-benua tersebut mempunyai luas yang sama, panjang dan lebarnya sekitar 90 ribu mil, disusun seperti bidak catur di papan catur. Hal ini dapat digambarkan sebagai formasi transenden. Saat itu, kedua leluhur, naga hitam Hongmeng dan mayat mimpi buruk, bergabung tetapi gagal menghancurkannya. Tempat tinggal Patriar Konfusianisme kedua terletak di pusat kerajaan surga dan disebut Tianyuan Senfu. Dia memiliki rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, penuh semangat perih, dan janggut di dagunya sepanjang satu kaki. Dia melihat kembali ke lembah sungai santu dan berkata sungguh cara yang ampuh untuk menyembunyikan Tao. Bahkan jika saya terburu-buru di sana dalam wujud asliku, aku mungkin tidak dapat menemukannya, keluarlah. Zhang Ruochen berdiri di haluan kapal, memandang ke ruang berbintang di depan, di mana dunia besar dan planet seukuran bintang tersusun rapat, megah dan mengejutkan. Dalam hal masa materi, jumlah beku, dan keaktifan aturan langit dan bumi, mereka dapat melampaui tempat manapun di langit dan bumi. Lebih dari 5.000 dunia besar dan 5.000 bintang kehidupan berkumpul di bidang bintang berukuran 1 tahun cahaya ini. Selain itu, ada planet ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya, dihiasi seperti permata, melepaskan aliran energi ketuhanan dan pola ketuhanan yang teratur. Dunia besar terpenting dan bintang utama di alam semesta surgawi semuanya telah pindah ke sini. Dunia besar membentuk formasi dengan dunia besar, dan terdapat sungai panjang prasasti formasi yang mengalir di antara dunia besar. Planet-planet tahta tersebar di pinggiran, membentuk benteng kiamat yang tidak bisa dihancurkan. Surga terletak di tengah bidang bintang. Sungai Tianhe yang pernah mengalir di sekitar istana surgawi digantikan oleh formasi sungai dewa yang lebarnya 108.000 mil. Dewa kebajikan masih terletak di tepi sungai, namun pemilik kuil kebajikan telah lama diubah, digantikan oleh Zenyuan, jenius kuil lima elemen yang tak tertandingi di masa lalu. Dewa kebajikan tidak berbentuk bola, melainkan berbentuk tangga. Kuil kebajikan terletak di puncak dewa kebajikan, ukurannya sama dengan dewa kebajikan, tertutup awan dan kabut sehingga sangat megah. Zenyuan mengenakan jubah tau, dengan jepit rambut kayu berwarna coklat disisipkan di rambutnya, dia masih tetap tampan, muda dan tampan seperti sebelumnya, hanya matanya yang lebih tua dan dalam. Dia menatap kapal dewa tulang yang sedang menuju sungai formasi ilahi, mencoba memasuki surga, dan berteriak tuan surgawi, tetaplah di sini, secangkir teh akan disajikan di kuil kebajikan. Zhang Ruochen, yang berada di haluan kapal, menoleh dan menatap mata Zenyuan yang sedikit tersenyum. Pada saat ini, satu-satunya orang di samping Zhang Ruochen adalah Cu Xi, yang mengenakan topi bambu kasa ungu, sisanya telah memasuki menara pemurnian dewa untuk berlatih. Karakter Changxi sangat dipengaruhi oleh Soul Mother, dan nadanya dingin dia sepertinya mengetahui banyak hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Apakah kamu ingin menyingkirkannya? Zhang Ruochen berpikir sejenak, tetapi tidak terburu-buru untuk pergi ke surga, dia mengendalikan kapal dewa dengan pikirannya dan berlabuh di luar kuil kebajikan. Sebelum dia turun dari kapal, Zenyuan telah datang untuk menyambutnya dan mengambil inisiatif untuk berhotbah ketika Guru Sang Tian. Guru Lian, dan Guru Cihang melewati dewa kebajikan, mereka memberi tahu saya tentang Grey Laut. Saya sedang menunggu Tuan Tian di luar istana. Tiga hari. Persahabatan antara Yang Mulia Cihang dan Zenyuan tidak kalah dengan persahabatan antara dia dan Zhang Ruochen. Tidak aneh jika dia memberi tahu Zenyuan beberapa hal. Tingkat kultifasi Zenyuan sangat luar biasa, ia memiliki kekuatan ledakan yang terlambat berkembang dan datang dari belakang, wilayahnya telah mencapai puncak keabadian, melampaui beberapa jenius tingkat Yuanhui di era yang sama. Bakatnya tercermin dari konsentrasi absolut dan pemahamannya yang tak tertandingi, melihat alam semesta, hanya sedikit biksu yang bisa menandinginya. Beku lain berlatih lebih lambat ketika mereka melangkah lebih jauh. Sebaliknya, dia menjadi semakin santai, dan hambatan di wilayahnya sepertinya tidak ada sama sekali. Di antara rekan-rekannya, hanya Zhang Ruochen, Yan Wushen, dan Qi Yao yang bisa menstabilkannya. Bahkan Yang Mulia Cihang, yang merupakan reinkarnasi buddha siapa selama 10 ribu kehidupan, hanya melampaui dirinya dan mencapai tingkat Tuhan Surgawi setelah alam hidup dan mati sepenuhnya terintegrasi dengan pahala 10 ribu kehidupan. Dapat dikatakan bahwa di antara para beku generasinya yang lebih kuat darinya, mereka semua adalah orang-orang dengan landasan yang tiada taraf atau keberuntungan yang tiada taraf. Yin Yuanchen, Bai Qing Er, dan Qi, yang hanya mengandalkan bakat mereka, semuanya tertinggal di belakangnya dalam hal ranah. Para biksu dari generasi yang sama di alam semesta Tianting hanya dapat memperoleh lima kolam warna-warni dan semangat pertempuran surga yang mending dari istanawa, dan dengan bantuan Zhang Ruochen, mereka dapat menggabungkan Feng Yan dengan penutup gelasir warna-warni dan hati kebenaran. Siang Chunan bisa menyusulnya. Sisanya sama menakjubkannya dengan Suanyuan Lian, tetapi sebenarnya mereka satu atau dua Yuanhui lebih tua dari mereka, jadi mereka tidak dianggap sejawat. Jika kita mengatakan bahwa kepergian Raja Naga, Dewa Leluhur Kaisar, dan lainnya, serta jatuhnya King Cheng Yun, Murong Tai Lai, dan lainnya, era mesosuikum di alam semesta Tianting hampir terputus. Kemudian, generasi baru yang diwakili oleh Suanyuan Lian, Zinyuan, Yang Mulia Cihang, Feng Yan, dan Siang Chunan pasti dapat mendukung masa depan Tianting Universi. Zhang Ruochen turun dari kapal dewa dan berkata, Bagaimana Anda tahu bahwa saya akan berada di surga dalam beberapa hari ke depan? Zinyuan memberi isyarat mengundang ke arah gerbang kuil. Dua orang berjalan bersama. Zinyuan secara alami mengetahui tingkat kultifasi penguasa kehidupan dan kematian surgawi ini, tetapi dia tidak kaku dan tenang. Saat dia berjalan, dia berkata waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari kuil bon ke pengadilan surgawi tidaklah sulit untuk menghitung. Tuhan harus berhati-hati, tidak dipahami oleh guru sejati abadi, itu melambat, jadi sudah terlambat tiga hari. Kau sedang mengujiku, kata Zhang Ruochen. Bahkan Yang Mulia Cihang dan Suanyuan Lian tidak mengetahui rencana untuk menundukkan Suanyuan R dan Tau Hitam Putih sebagai pedang untuk menghadapi dunia dewa, dari mana Zinyuan mempelajarinya. Zinyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berani menguji Tianzun. Tapi, saya yakin orang di belakang R Tian Wang dan Tau Hitam Putih pastilah Tianzun. Ketika Sun Xin dimulai dalam skala besar, Zinyuan telah berkultivasi di sana selama ratusan ribu tahun, dan usia sebenarnya mendekati satu juta tahun. Selama waktu itu, Zhang Ruochen menyampaikan seluruh pemahamannya tentang lima elemen. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi Zinyuan saat ini disebabkan oleh tingkat pemahaman, kerja keras, dan konsentrasinya yang sangat tinggi. Namun bantuan Zhang Ruochen juga memainkan peran yang menentukan, jika tidak, dia mungkin tidak memiliki kultivasi yang abadi dan tanpa batas sekarang. Agar dihargai oleh Zhang Ruochen dan membantunya dengan sepenuh hati, jelas bahwa Zhang Ruochen memercayainya. Oleh karena itu, Zhang Ruochen tidak menyangkalnya dan bertanya bagaimana Anda menjelaskannya. Zinyuan berkata mereka yang berani menjadi musuh alam dewa dan masih melarikan diri secara utuh, bahkan jika mereka bukan leluhur, pasti berada di puncak semi-leluhur. Jika ada seperti mayat iblis, pangeran kegelapan, dan naga hitam Hong mengingin melakukannya, itu sudah dilakukan sejak lama. Meskipun mereka adalah leluhur, mereka penuh dengan kekhawatiran dan intrik. Mereka semua ingin pihak lain bertindak terlebih dahulu agar mendapatkan keuntungan. Kecualikan mereka, dan tidak akan banyak yang tersisa. Kebetulan Yang Mulia Cihang memberitahu saya bahwa Hao Tian menyerahkan tahta dan Tuhan Surgawi yang baru akan datang. Tuhan Surgawi yang baru dapat melewati wilayah api, dan budidayanya tidak terduga. Selanjutnya, jika Tianzun baru ingin meyakinkan publik, menghidupkan kembali moral, mengambil alih istana Surgawi, dan memenangkan hati orang-orang, dia harus menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan postur yang tangguh untuk mengejutkan dunia. Pertempuran di Kuilbon ini sudah cukup. Zhang Ruochen berkata saya tidak berencana untuk memamerkan kekuatan saya dalam pertempuran di Kuilbon ini. Sekarang bukan waktunya untuk berkonfrontasi langsung dengan surga abadi. Seperti yang Anda katakan, itu hanya akan memungkinkan orang lain untuk menuai manfaat. Zhenyuan tersenyum dan berkata tidak perlu memberitahu dunia, biarkan semua orang di dunia menebak tentang Tianzun. Sama seperti, semua orang menduga bahwa Fudo Mingwang lah yang mengaktifkan menara 72 lantai untuk menekan Mingsu. Itu dapat menarik banyak biksu untuk beribadah di alam Kunlun. Jika segala sesuatu di dunia ini jelas, tidak akan ada zona penyangga. Mungkinkah surga abadi ingin langsung memulai perang dengan alam semesta surgawi? Zhenyuan melanjutkan ketika Tianzun menjadi penguasa istana surgawi, pasti akan ada banyak orang yang berspekulasi tentang Tianzun, termasuk Perdana Menteri Abadi. Bahkan sekarang, saya bukan satu-satunya yang menduga bahwa Tianzun yang melakukannya. Ratu Chiao aku sudah lama menunggu di istana. Masuki kuil kebajikan. Benar saja, Chiao sudah menunggu di dalam, berdiri di tengah kuil. Dia menyamar sebagai seorang pria, dengan awan kekacauan ilahi mengalir di sekujur tubuhnya. Momentumnya tak tertandingi, dan matanya yang tajam selalu mengamati Zhang Ruochen. Yang mengejutkan Chiao adalah ruang di sekitar pendeta Tao di depannya terdistorsi dan semuanya tidak terlihat. Dia tidak dapat melihat rahasia apapun, apalagi memiliki wawasan tentang alam dan kultifasinya. Tianzun, tehnya sudah disiapkan, kata Chiao. Sudah beberapa hari sejak yang mulia Chihang dan Suanyuan Lian kembali ke surga, tidak mengherankan jika Chiao menemukan mereka. Silakan kunjungi alamat terbaru, air di dunia pedang terlalu dalam. Zhang Ruochen tidak bermaksud memberi tahu Chiao identitasnya sekarang. Alih-alih duduk, dia bertanya sejauh yang diketahui Pindao, semua biksu di atas tingkat Tianzun di dunia pedang, kecuali pemilik pulau dewa kematian, tersembunyi. Ratu aktif di surga, jadi dia tidak takut menyebabkan kematian. Tidak peduli betapa berbahayanya, kamu harus datang. Chiao menambahkan yang mulia Chihang dan Sang Tian telah kembali. Meskipun mereka bertindak secara diam-diam, tidak ada tembok kedap udara di dunia dan berita telah menyebar secara diam-diam. Ini adalah hal terpenting di alam semesta. Apa yang terjadi di Laut Abu-Abu dan Celah Biluo? Apakah leluhur Ming, Hao Tian, dan leluhur konfusianisme keempat benar-benar telah jatuh? Pertanyaan-pertanyaan ini mempengaruhi hati banyak orang dan berhubungan dengan hidup dan mati setiap orang. Selanjutnya, banyak biksu pasti akan datang ke Tianzun dan menanyakan jawabannya. Zhang Ruochen berjalan ke meja teh dan duduk, dan berkata dengan tenang saya mendengar bahwa Ratu pernah pergi ke dunia Buddha di Barat untuk berlatih dan memiliki persahabatan dekat dengan Yang Mulia Cihang. Dia tidak memberi tahu Anda. Ciao tidak kalah dengan Zhang Ruochen dalam hal momentum. Dia duduk tegak di hadapannya dan berkata karena persahabatan kita yang mendalam, Yang Mulia Cihang memberi tahu berita tentang kedatangan Tianzun yang akan datang. Namun, bagaimanapun juga, kultifasinya terbatas dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tianzun, dibandingkan dengan. Ketika Hao Tian Tianzun masih hidup, Tian Ting universe dan alam pedang adalah sekutu strategis, maju dan mundur bersama untuk menghadapi ancaman dari makhluk abadi dan leluhur. Saya berharap Tianzun kehidupan dan kematian dapat mewarisi warisannya dan saling percaya dengan alam pedang. Mau sesuatu yang disembunyikan. Zhang Ruochen tidak berniat memberi tahu Ciao rahasia hati Brahma. Menurutnya, hati Brahma jelas tidak seberbahaya Mingzu, dan merupakan ketidakpastian yang sangat besar. Memberi tahu Ciao akan membahayakan dirinya. Zhang Ruochen mencibir jangan sembunyikan apapun. Ratu tidak bisa jujur, jadi bagaimana orang miskin bisa melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Ruochen menunjuk ke ruang di belakang Ciao. Wow, ruang itu seperti air, dengan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kemudian pecah. Tubuh besar leluhur jin yang muncul di sudut dunia dewa di belakangnya. Ia telah sepenuhnya terbangun, kekuatannya berada pada puncak absolutnya, dan aura yang dilepaskannya tidak kalah dengan puncak setengah leluhur air juntian. Zhang Ruochen dan leluhur Jin Yi saling berpandangan, mata mereka sangat dingin. Mengubur macan putih emas pasti akan tinggal di tembok besar beais nenek moyang Jin Yi akan pergi bersama Ciao, seperti yang diharapkan Zhang Ruochen. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ciao berani menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu? Tidak peduli seberapa dalam pikiran Ciao, dia masih terkejut saat ini. Leluhur Jin Yang, yang bersembunyi di dunia ketuhanannya sendiri, sebenarnya membuat pihak lain menyadari hal ini. Mungkinkah dia seorang leluhur? Ciao merasakan lebih banyak rasa hormat di dalam hatinya, menangkupkan tinjunya dan berkata guru besar memiliki keterampilan kultifasi tingkat lanjut, dan generasi muda mengaguminya. Ini adalah leluhur klan, dan dia sama sekali tidak jahat. Arti, bagaimana mungkin saya tidak mengenali tunggangan Tuan Besar Fudo Ming? Mata Zhang Ruochen meredup dan dia berkata jika dunia pedang bisa mendapatkan kepercayaan Wuda, saya secara alami akan terus bekerja sama dengan Anda. Mengenai pertanyaan yang Anda ajukan sebelumnya, saya hanya bisa memberi tahu dua poin. Pertama, Hao Tian dan leluhur konfusianisme keempat semuanya telah jatuh. Mereka mencoba menghentikan plot kecil yang diluncurkan oleh leluhur Ming. Meninggal karena musibah. Kedua, leluhur Ming memang telah dimusnahkan. Tapi jangan terlalu senang terlalu cepat. Hanya yang abadi yang tahu cara menghabisi yang abadi. Pangeran kegelapan telah terpotong-potong selama ribuan tahun, tapi jenazahnya masih abadi. Naga Hitam Hong mengjatuh di zaman kuno. Sudah miliaran tahun berlalu, dan bisa kembali lagi. Apakah Mingzu benar-benar mati? Pindao punya keberatan. Chiao seperti seorang kaisar berdarah dingin, tanpa gejolak emosi, dia tidak menyesali jatuhnya Hao Tian dan leluhur konfusianisme keempat, atau bersuka cita atas kematian leluhur Ming. Setelah beberapa saat, dia berkata masalah antara alam dewa dan surga abadi memang sangat besar. Membangun altar langit dan bumi mungkin merupakan sebuah konspirasi. Tianzun berani menjadi musuh mereka, menunjukkan keberaniannya yang tak tertandingi. Junior ini adalah sangat dikagumi. Tapi Junior ini saya sangat ingin tahu apa tujuan akhir Tianzun. Zhang Ruochen berkata inilah alasan sebenarnya mengapa Anda menunggu Pindao di sini. Anda berpikir bahwa Pindao akan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menyebabkan bencana bagi alam semesta dan membuat sejumlah kecil bencana datang lebih awal. Chiao diam-diam menghela nafas, lega, senyuman akhirnya muncul di wajahnya ternyata Tianzun tahu apa yang dia pikirkan, tapi Junior ini terlalu khawatir. Ada semua orang yang sangat pintar hadir. Zenyuan berkata ketika orang-orang kuat di sisi terang surga abadi ditangani, kekuatan sebenarnya dari alam dewa pasti akan terungkap. Pada saat itu, Zhang Ruochen berkata ketika saatnya tiba, tidak perlu terlalu radikal. Bagi kami, hal terpenting yang harus dilakukan adalah tidak menghadapi alam dewa sekarang. Sulit? Tetapi cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin, pergi ke Xiaoli dan go public. Di era pasca kaisar ini, dengan kecepatan kultifasi Anda, jika Anda menunggu seratus ribu tahun lagi, alam semesta akan memiliki atmosfer baru. Kemudian lagi, jika kita bertarung, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar. Tapi, apakah orang-orang di balik layar akan membiarkan kita menunda? Menunda waktu akan menjadi hal tersulit selanjutnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya dan memberi cukup waktu bagi kalian para junior untuk tumbuh dewasa. Bahkan jika langit runtuh, aku akan mempertahankanmu. Zinyuan dan Chiao saling memandang dan keduanya tahu bahwa dewa kehidupan dan kematian di depan mereka tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga kebijaksanaan yang besar dan tidak ada kekhawatiran di hati mereka. Keduanya membungkuk dalam-dalam pada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan bertanya, apakah iblis itu sudah kembali? Biksu lain mungkin tidak memiliki akses terhadap rahasia tersebut, tetapi Chiao pasti mengetahuinya. Saat Chiao memikirkan bagaimana menjawabnya, suara kaisar leluhur datang dari luar istana dan kuil saya di sini, mengapa Anda tidak muncul? Chiao dan Zinyuan sama-sama tampak bingung. Bagaimana dewa leluhur kaisar bisa datang ke kuil kebajikan saat ini? Tamuku yang terhormat, Zhang Ruochen mengatakan ini sebelum mendengus dingin di luar aula betapa beraninya, beraninya kamu datang sendiri, masuk. Chiao mengerutkan kening. Jelas sekali, alam dewa leluhur kaisar tidak mengetahui bahwa yang ada di kuil kebajikan adalah dewa kehidupan dan kematian. Dia datang ke sini karena dia pasti merasakan aura Zuo Yuzhen. Dan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dewa kehidupan dan kematian yang sengaja membiarkannya melihatnya untuk memikatnya ke kuil kebajikan. Tidak mungkin dewa kehidupan dan kematian akan terungkap, dia adalah orang di balik Suanyuan Er dan Tao Hitam Putih. Dengan kata lain, penguasa kehidupan dan kematian surgawi memikat kaisar leluhur ke kuil kebajikan, berniat menghabisinya di sini. Ciao dan Zen Yuan memikirkan hal ini hampir pada saat yang bersamaan, dan tidak bisa menahan nafas, merasa bahwa alasan mengapa dewa kehidupan dan kematian melakukan ini adalah untuk mengikat mereka berdua sepenuhnya, dan kekuatan di baliknya, mereka, untuk diri mereka sendiri, di atas kereta. Jika dewa leluhur kaisar meninggal di kuil kebajikan, bagaimana mereka berdua bisa bebas dari hubungan mereka? Apakah keduanya akan menjadi pedang dewa kehidupan dan kematian? Istana Surgawi Suanyuan Lian memimpin sejumlah besar dewa untuk memaksa masuk ke kuil pusat. Sepanjang jalan, semua orang yang menghalangi ditindas. Para sahabatnya termasuk Yang Mulia Cihang, Ping Ping, penguasa arai istana kematian, King Yu Seng, penguasa lembah Ciksia Feiksian, Zhuang Taiya, penguasa gedung tak tertandingi di dunia, dan Siang, penguasa kuil kebenaran. Chun Nan, Feng Yan, kepala kaisar Yan Klan Feng. Mereka semua adalah pemimpin generasi muda. Kini mereka telah dewasa dan memiliki kemampuan budidaya yang luar biasa. Entah dia memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Cihang, atau dia adalah keturunan langsung dari Suanyuan Lian. Ada kecenderungan kuat untuk memaksa istana. Wow, pilar energi gelap dan kuning, setebal beberapa kaki, jatuh dari langit dan mendarat di kuil pusat. Kekuatan setengah leluhur yang meledak dari pancaran energi hitam dan kuning mengejutkan banyak biksu bolak-balik, dan ada pula yang langsung dibuang. Suanyuan Taizen muncul di tengah pilar cahaya Suan Huangqi. Dia tinggi dan mendominasi, mengenakan baju besi emas tebal, dengan kepala naga tergantung di bahunya, dan jubah hitam di punggungnya berkibar seperti bendera pertempuran. Kekuatan setengah leluhur ditampilkan secara lahiriah, dan mereka yang pikirannya tidak cukup kuat semuanya ketakutan. Tetapi lebih banyak orang yang memiliki mata tegas dan tidak ada ekspresi di wajah mereka. Mereka yang bisa muncul di kuil pusat setidaknya adalah dewa, berpengalaman dalam ratusan pertempuran dan marah ribuan kali. Suanyuan Taizen telah lama mengetahui bahwa Suanyuan Lian dan Yang Mulia Cihang telah kembali ke surga, hari-hari ini, mereka telah melakukan perjalanan di antara kekuatan-kekuatan besar, jelas hanya untuk hari ini. Yang Mulia, mereka yang menganut agama Buddha harus menjaga kemurnian kenam inderanya dan tidak diganggu oleh benar dan salahnya dunia fana. Anda telah terlalu banyak berpartisipasi, katanya. Yang Mulia Cihang menyatukan kedua tangannya dan membungkus saya berada di dunia fana. Bagaimana kita bisa lepas dari yang benar dan yang salah? Di dunia yang kacau ini, ada berbagai macam bencana. Hidup dan mati tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Jangan bicara tentang saya, seorang kultifator Buddha kecil, saya adalah seorang Buddha. Nenek Moyang hanya bisa masuk ke dunia saat mereka masih hidup. Mata Suanyuan Taizen tertuju pada Suanyuan Lian dan berkata Lian R, kamu ingin menjadi penguasa istana surgawi. Suanyuan Lian menggelengkan kepalanya dan berkata Paman kedua menganggap saya terlalu tinggi. Saya hanya ingin memilih seseorang yang lebih bermanfaat bagi masa depan alam semesta surgawi untuk menjadi penguasa istana surgawi dan membantunya. Di celah antara hidup dan mati nenek Moyang, keabadian, dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, berjuang demi secerca harapan untuk bertahan hidup. Kamu sangat marah. Suanyuan Taizen menggelengkan kepalanya, ekspresi kekecewaan muncul di matanya, dan berkata jika Anda ingin mengambil posisi penguasa istana surgawi, Paman kedua saya akan segera menyerah dan membantu Anda dengan seluruh kekuatannya. Tapi apakah orang lain ini memiliki kualifikasi? Sebuah suara nyaring dan memekatkan telinga terdengar dari luar aula biar saya katakan saja, bagaimana bisa Suanyuan Taizen menjadi orang lemah yang mudah menyerah. Ternyata Anda bermanfaat, kecuali para biksu dari keluarga Suanyuan, tidak ada orang lain yang dapat mengambil posisi penguasa istana surgawi. Sang Tian melangkah dari luar istana. Yang mendampinginya adalah Sian Xiaqi, kepala pejabat surgawi Tiangong, Kaisar Zhenwu dari dunia Zhenwu, Hunyuan Tian dari dunia Yuan, serta Bian Zhuang, Zhao Gongming dan mantan pengikut Hao Tian lainnya, sembilan Dewa Perang. Kelompok garis keras dari generasi tua juga telah tiba. Dewa Leluhur Kaisar, penguasa Ying Zhuo tetap sama, dan sikapnya jauh lebih agung dari sebelumnya. Memasuki kuil kebaikan, dia melihat beberapa sosok di kuil, dan keterkejutan melintas di matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Zhang Ruo Chen dan dia menatapnya dengan cermat. Dia berkata jika saya tidak salah, andalah yang membawa saya ke sini. Zhang Ruo Chen tidak memandangnya, tapi duduk di hadapan Qi Yao dan berkata, kamu tahu itu berbahaya, tapi kamu tetap datang. Dewa Leluhur Kaisar berdiri di depan pintu istana dan dapat melarikan diri kapan saja, berkata kuil kebajikan berada tepat di sebelah pengadilan surgawi. Jika kamu menghabisiku di sini, kamu tidak akan takut membawa bencana ke pengadilan surgawi. Katakan saja pada Yong Heng Zenzai, kata Zhang Ruo Chen. Dewa Leluhur Kaisar berkata tidak perlu memberitahuku, Zenzai akan memahami semuanya sendiri. Itulah mengapa kamu berani datang ke sini, kata Zhang Ruo Chen. Dewa Leluhur Kaisar berkata saya datang ke sini hanya untuk melihat orang seperti apa di balik musuh surga abadi, yang dengan sembrono menghancurkan altar langit dan bumi, dan menahan wanita dan anak-anak. Saya rasa dia bukan seseorang yang mampu berdiri tegak melawan langit dan bumi. Dewa Tuhan memang sosok tiada taraf yang bisa diterima sebagai murid oleh Leluhur pertama. Kata-katanya cukup tajam. Zhang Ruo Chen tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Cusi kemudian melepaskan Zuo Yuzhen. Para pendeta kiamat yang terbasmi semuanya adalah orang-orang yang sombong dan tercelah, mereka yang bertindak sembrono, dan mereka yang berpura-pura menjadi kuat. Mereka seperti guru hantu yang bisa menahan diri sedikit bisa bertahan. Zhang Ruo Chen melanjutkan meskipun Zuo Wenzen sombong, sombong, keras kepala, dan sombong, dia masih memiliki beberapa keuntungan. Saya tidak menyakitinya sedikitpun. Saya membawanya ke surga hanya untuk melihat Tuhan para dewa, agar Tuhan para dewa tidak tersembunyi dan sangat sulit ditemukan. Zuo Wen benar-benar ingin berbicara dan membiarkan dewa leluhur kaisar melarikan diri dengan cepat, tetapi dia jelas tidak mampu menghadapi lelaki tua di depannya. Sayangnya, dia tidak hanya tidak dapat berbicara, dia bahkan tidak dapat melepaskan pikiran rohaninya. Tentu saja dewa leluhur kaisar tahu apa itu imam kiamat itu, tapi sebenarnya dia juga tidak menyukai mereka. Namun membangun mesbah langit dan bumi adalah hal terpenting saat ini, perlu dimanfaatkan, walaupun saya murid nenek moyang, saya hanya bisa menutup mata. Dia berkata apakah kamu ingin melihatku, atau kamu ingin menghabisiku. Jika aku ingin menghabisimu, aku tidak akan memberitahumu banyak hal. Zhang Ruo Chen menoleh dan berkata selama Tuhan Mahadewa tertinggi setuju untuk meninggalkan kerajaan surga abadi dan memenjarakan dirinya di dunia kekaisaran selama 100 ribu tahun. Hari ini, dia dan Zhuowen Zhen dapat mendaki Oksime hidup-hidup bersama. Leluhur Kaisar Senjun memiliki persahabatan dekat dengan Zhang Ruo Chen di masa lalu, mereka hidup dan mati bersama di jurang kegelapan dan bisa disebut sebagai teman baik. Meskipun mereka kemudian memiliki ide yang berbeda, berpisah, dan berpisah, Zhang Ruo Chen tahu betul bahwa nenek moyang kaisar. Tuhan Sen masih merupakan orang yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab, jadi dia tidak punya niat untuk menghabisi. Jika Anda tidak memiliki toleransi seperti ini, bagaimana Anda bisa berbicara tentang laut mencakup semua sungai dan mencakup segalanya. Zhang Ruo Chen dapat mentolerirnya dan juga dapat memahami bahwa kaisar leluhur Senjun mengejar kemungkinan lain. Kemungkinan? Gagasan mengambil jalan lain, asalkan semua orang mempunyai tujuan akhir yang sama. Kaisar leluhur memandang pria di depannya lagi dan sangat terkejut saat melihat matanya tulus dan sepertinya tidak palsu. Makhluk Transcendent yang berani menjadi musuh alam ketuhanan sebenarnya adalah orang yang berhati lembut. Chiao dan Zhen Yuan juga diam-diam memikirkan mengapa penguasa kehidupan dan kematian surgawi ini ingin menjaga kaisar dan dewa leluhur tetap hidup. Apakah ada rencana yang lebih dalam? Penguasa ilahi leluhur kaisar berkata siapa Anda yang mulia? Nama tahta ini terdiri dari dua kata hidup dan mati. Ketika haotian sekarat, dia akan mewariskan gelar penguasa surgawi. Anda bisa dengan hormat memanggil saya dewa kehidupan dan kematian. Zhang Ruochen membusungkan dadanya dan sedikit mengangkat dagunya. Dewa Raja leluhur kaisar tidak peduli dengan kata hidup dan mati atau apakah itu terkait dengan leluhur kuno orang tua hidup dan mati, tetapi prihatin dengan kematian haotian. Dia tampak sedikit bersemangat dan berkata yang mulia telah kembali dari laut abu-abu. Benar? Kata Zhang Ruochen. Dewa leluhur kaisar bertanya haotian mati di tangan leluhur Ming. Benar. Kata Zhang Ruochen. Dewa leluhur kaisar berkata Patriar Konfusianisme keempat, dia masih hidup. Leluhur kaisar Senjun dibujuk oleh Patriar Konfusianisme keempat dan diperkenalkan kepada perdana abadi, sehingga menjadi pendukung konsep keselamatan di dunia ilahi. Lagi pula, sampai sekarang, selain alam dewa, tidak ada kekuatan atau kekuatan lain yang dapat menahan kesengsaraan dalam jumlah besar. Patriar Konfusianisme keempat baik hati kepada kaisar leluhur Senjun ketika dia masih muda. Kebajikannya sangat dikagumi oleh kaisar alam dewa leluhur dan mereka sangat mempercayainya, oleh karena itu, mereka juga sangat mempercayai surga abadi. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sepotong cairan di lautan api membakar roh dan dimusnahkan di dunia. Mata kaisar masih tajam, tetapi matanya sedikit merah, dan dia bertanya dengan suara rendah apakah orang tua itu punya penjelasan sebelum dia memusnahkan. Punya permintaan terakhir. Zhang Ruochen berkata dia berkata bahwa dia seperti orang miskin yang tidak bisa melihat kebenaran, benar atau salah, atau jalan ke depan. Dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, apa yang harus dilakukan, atau apa yang harus dilakukan. Tidak. Lakukan dengan benar. Silakan kunjungi alamat terbaru. Dia mengatakan bahwa Patriar Konfusianisme kedua adalah orang yang paling dia kagumi atas tekadnya untuk membawa perdamaian bagi semua generasi, dan dia percaya pada kepribadian dan kebenarannya. Tetapi dikatakan juga bahwa orang-orang yang bertakwa seringkali kesulitan menjaga ahlaknya. Untuk menang, dia harus melakukan segala kemungkinan, dan tidak ada yang bisa menebak pikiran terdalamnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Di Laut Abu Abu, Patriar Konfusianisme keempat memilih untuk bertarung sampai mati seperti yang dilakukan Patriar Konfusianisme ketiga saat itu. Bahkan jika dia tahu seekor ngengat akan terbang ke dalam api, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Dewa leluhur Kaisar mendengarkan dengan tenang, ketajaman matanya perlahan menghilang. Meskipun Chiao mengagumi Konfusianisme, dia memiliki prasangka yang mendalam terhadap Patriar Konfusianisme keempat. Dia percaya bahwa dia memilih untuk berdiam diri di alam dewa ketika alam Kunlun berada dalam bahaya terbesar dan tidak layak menyandang gelar Patriar Konfusianisme. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ruo Chen, saya akhirnya mengerti bahwa Patriar Konfusianisme keempat juga memiliki kesulitannya sendiri. Setelah mencapai tingkat kultifasinya, ada juga kebingungan dan ketidakberdayaannya. Mungkin rasa sakit di hatinya lah yang membuatnya memilih jalan Patriar Konfusianisme ketiga di saat paling kritis di alam semesta dan bertarung sampai mati, tidak mau terus melakukan hal-hal yang dia sesali. Zhang Ruo Chen mengeluarkan gambar putih besar dunia dan melanjutkan yang keempat. Pada saat terakhir, leluhur Konfusianisme akhirnya menyadari kegembiraan yang besar, Bokuan berada dalam kondisi harmoni tertinggi, dan dunia menjadi tercerahkan. Kekuatan mental yang tersisa semuanya dilebur. Kedalam lukisan ini, yang menakjubkan itu harus seperti terik matahari yang menggantung di langit, dunia akan cerah, dan kebenaran akan bertahan selamanya. Suara terakhir Zhang Ruo Chen memekatkan telinga. Terik matahari di gambar putih besar dunia melepaskan kecemerlangannya yang mempesona, menghilangkan kebenaran yang menakjubkan, dan menyapu semua kabut. Jika sebelumnya Kaisar Shenjun, Chiyao, dan Zhenyuan masih memiliki keraguan tentang penguasa kehidupan dan kematian surgawi ini, ketika dia mengeluarkan lukisan ini dan mengucapkan kata-kata terakhir dari Patriar Konfusianisme keempat, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Orang-orang menanyainya. Ketika Hao Tian mewariskan posisi Dewa Surgawi kepada Zhang Ruo Chen, dia memberinya keagungan, bantuan, dan pengikut yang telah dia kumpulkan selama lebih dari satu juta tahun. Patriar Konfusianisme keempat memberi Zhang Ruo Chen gambaran putih besar dunia dan memberi Zhang Ruo Chen akumulasi kebajikan dan prestise. Dengan kata lain, kecemerlangan ilahi yang menakjubkan sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak biksu. Dunia ini cerah dan kebenaran akan bertahan selamanya. Tampaknya ada guntur di kepala Dewa Leluhur Kaisar, dan momentum tingkat Tianzunnya hilang, dan dia jatuh ke dalam kebingungan dan keraguan diri. Ketika Patriar Konfusianisme keempat akan meninggal, dia merenungkan benar dan salah dalam hidup ini. Bagaimana dengan dia? Apakah benar baginya untuk melanjutkan jalur Patriar Konfusianisme keempat? Tiba-tiba, mata Zhang Ruo Chen bersinar, dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dia berteriak keras siapa? Penghalang dunia di dunia ilahi Dewa Leluhur Kaisar dihancurkan oleh suara gemuruh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di dalam celah tersebut, tubuh naga besar muncul, berkelok-kelok dan berputar, melepaskan kekuatan Leluhur yang menakutkan. Pola ketuhanan Nenek Moyang bagaikan air terjun awan yang keluar dari celah-celah. Leluhur, Chiao dan Zhen Yuan berseru dan segera mengaktifkan energi spiritual mereka dan memasuki kondisi bertarung. Wow, Zhang Ruochen menghilang dari tempat duduknya, menerobos penghalang dunia, dan memasuki dunia ilahi Dewa Leluhur Kaisar. Pada titik tertentu, Xuan Huang Halbert muncul di tangannya. Tepi tombak yang tajam memperlihatkan cahaya dinginnya. Aduh! Sisik naga menerobos dunia Dewa-Dewa Leluhur Kaisar dari arah lain dan bergegas keluar. Namun, setelah bergegas keluar, dia menemukan bahwa dia tidak melarikan diri dari kuil kebajikan, tetapi telah sampai ke dunia hitam dan putih dengan hanya energi kehidupan dan energi kematian. Tanda hitam putih kehidupan dan kematian ada di atas dan di tanah. Dengan tubuh bersisik naga, bahkan naga tak bertanduk pun bisa menembus dunia yang luas. Batas! Namun, tubuh sebesar itu dan kekuatan mengerikan dibawa oleh tanda hitam dan putih hidup dan mati. Dunia hitam putih ini seolah mampu menampung seluruh alam semesta, tanpa batas, tanpa aturan, dan tanpa aturan. Dewa Leluhur Kaisar dan dunia para dewa yang hancur juga terselubung di dalamnya. Sisik naga mengucapkan kata-kata manusia bertarunglah bersamaku untuk menekan penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Dewa Leluhur Kaisar tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata maafkan saya karena tidak dapat bergandengan tangan dengan Anda dalam pertempuran ini. Saya khawatir saya benar-benar harus mundur sebentar untuk berpikir jelas tentang masa lalu dan masa depan, kalau tidak aku akan membiarkan setan dalam kebingunganku. Longlin berteriak dengan dingin kamu selalu bingung, selalu mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan kemauanmu tidak stabil. Kamu ditakdirkan untuk kehilangan jalan nenek moyang. Zhang Ruochen memegang tombak Xuanhuang dan terbang keluar dari kegelapan, berkata tidak semua jalan mulus dan jelas. Akan selalu ada kebingungan dan penipuan. Jika Anda bergerak maju secara memenangwi buta, lebih baik berhenti dan berpikir dengan hati-hati. Yang Mulia, kamu harusnya. Itu pasti pemimpin dari pendeta kiamat, Skala Naga. Dewa Leluhur Kaisar tahu itu adalah jebakan dan masih berani datang ke kuil kebajikan, jadi dia tentu saja memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ketergantungan ini adalah Skala Naga. Ketika Zhuowen Zhen ditangkap, Longlin tahu bahwa target berikutnya dari pendeta Tau Hitam Putih dan Xuanyuan Er pasti adalah Dewa Leluhur Kaisar. Jadi, pilihlah untuk menunggu dan melihat. Dia datang bersama Kaisar Leluhur Dewa Ilahi untuk menghabisi Tau Hitam Putih dan Xuanyuan Kedua. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Tau Hitam Putih dan Dewa Kehidupan dan Kematian di belakang Xuanyuan Er. Saya tidak pernah menyangka bahwa persepsi tentang Dewa Kehidupan dan Kematian akan begitu menakutkan sehingga bahkan mereka yang bersembunyi di alam Dewa pun tidak dapat menghindarinya. Karena dia gagal melarikan diri dengan segera, dia hanya bisa bertarung langsung. Long Lin tidak akan pernah meremehkan Dewa Kehidupan dan Kematian, lagi pula, Murong telah mengalami kemunduran besar. Namun, saya rasa saya tidak punya peluang untuk menang. Zhang Ruo Chen dengan hati-hati menyaksikan potongan air Jimian berubah menjadi 0 T daun Zeng T 7 keping, seperti ladang bintang, dan setiap kali dia menghembuskan napas, dia bisa memuntahkan 7 helai daun. Nebula berwarna-warni, biksu lain, bahkan setengah leluhur, mungkin akan terkejut. Aura di tubuhmu ini Zulong, alam Dewa benar-benar menemukan tubuh Zulong. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening dalam-dalam, merasa gelisah. Dia pernah kesarang naga dan memiliki pemahaman tertentu tentang aura kekuatan naga leluhur. Raksasa di depan kita pastilah naga leluhur, salah satu dari sembilan nenek moyang penyihir yang hebat. Tentu saja, itu hanyalah tubuh naga leluhur. Jiwa dan kesadaran batin dipupuk oleh dunia ilahi. Ki leluhur dan tanda ilahi yang memancar darinya jauh lebih menakutkan daripada Siti Garba yang pernah dilihat Zhang Ruo Chen, dan dapat dibandingkan dengan ki gelap dan tanda ilahi dari leluhur dunia bawah. Ini terlalu menakutkan, kengeriannya bukan pada naga leluhur. Jika alam Dewa telah menyusun rencananya sejak lama, dengan kekuatan spiritual dari Patriark Konfusianisme kedua, dan ketidakjelasan makhluk abadi dibalik alam Dewa, yang tubuhnya di alam semesta tidak dapat digali. Makhluk seperti Murong Bu Huo, pena rahasia yang digunakan untuk menyembunyikan hati ilahi dan tubuh ilahi semuanya ditemukan oleh leluhur kedua Konfusianisme. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan oleh alam Dewa? Menurut Su Tian, di dalam pena Tianji, hanya ada sisa kekuatan hati dan tubuh Dewa Murong Bu Huo. Hanya sisa kekuatan ini yang telah membuat kekuatan mental Su Tian meningkat pesat. Dengan kemunculan Zulong, ada jawaban yang jelas mengenai keberadaan hati dan tubuh Dewa Murong Bu Huo. 4.160 Timbun. Timbun.